Ini sejak ada perkuntut di rumah ini, bisnis bagus perkuntut Kalau komputer lebih kita kakui dari Allah, itulah berhala kita Kalau bangkak lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita Kalau ilmu lebih kita kakui daripada Allah, itulah berhala kita Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada Dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah, saya yakin laporannya lain-lain Orang buta pertama bilang pak, gajah tipis lebar, saya cipas Kenapa? Dia baru pegang kelingatnya Orang buta kedua motor, google gitu pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Nurul Mahabah Kapongan Channel yang membahas seputar elektronika Pada jumpa kali ini, saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara memodifikasi atau merakit power amplifier yang diperuntukkan mengangkat speaker toa Dalam merakit power amplifier yang khususnya dipakai untuk mengangkat beban speaker toa Terkadang ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman Sering terjadi masalah dalam perakitannya Seperti kasus yang pertama kali saya alami dalam merakit sebuah power amplifier ini Yang tanpa mempunyakan trapo OT Power yang saya rakit tidak mampu menghandle speaker toa yang wattnya hanya 25 watt itu Padahal waktu itu powernya saya coba ke speaker box Itu aman-aman saja dan bekerja normal tanpa ada kendala Kenapa itu bisa terjadi? Ayo kita belajar bersama-sama Seperti yang teman-teman tahu Ada speaker toa memiliki impedansi yang cukup besar dibanding dengan speaker box lainnya Maka dari itu dimungkinkan power rakitan yang kita rakit mengalami kendala dalam mengikat sinyal audio Yang diperoleh dari drivernya Mau dirangkai seperti apapun Corotoa akan tetap memiliki impedansi 16 Ohm persepikernya Entah itu disusun paralel ataupun seri Itu tidak akan merubah impedansi pada masing-masing corong toanya Lantas bagaimana dengan teori-teori yang ada Sedangkan pada teori menyebutkan Kalau kita memparalel sebuah speaker Maka hasilnya akan membagi impedansi dari dua speaker tersebut Dan kalau kita menghubungkan seri Impedansinya akan bertambah dua kali lipat dari dua speaker yang ada Teori tersebut tidaklah salah Dan teori itu memang benar adanya Tapi yang perlu teman-teman tahu Teori tersebut dipakai untuk power amplifier kita dalam mendeteksi sambungan pada speaker yang kita pakai Tetapi teori tersebut tetap tidak bisa mengubah impedansi pada masing-masing speaker yang kita pakai Membulat Terus terang Saya juga bingung teman-teman Bagaimana cara saya untuk menyampaikan kepada teman-teman Semoga saja teman-teman mengerti atas apa yang saya sampaikan Apabila teman-teman belum paham Silakan teman-teman nanti komentar di kolom komentar Insya Allah sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian sesuai dengan kemampuan saya Oke kita kembali ke topik utama Dari impedansi yang sebesar itu Maka diperlukan penguatan pada input driver power amplifier kita Cara yang saya pakai yaitu dengan cara menambah sebuah master mixer Yang mungkinnya sebagai penuatan pada driver power amplifier nya Kalau teman-teman ingin tahu cara modifikasi master mixernya Teman-teman bisa lihat postingan saya sebelumnya Disitu saya memosting bagaimana cara memodifikasi master mixer agar berbeda over Demikian pengalaman saya dalam merakit power amplifier untuk sebeker tua Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman dan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel yang masih kecil ini Dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya Ketika saya upload video terbaru Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh